Terkait dengan kebijakan bank sentral termasuk The Fed ini kan juga sudah memberi sinyal adanya pemangkasan suku bunga di tahun ini meskipun ini masih sering berubah begitu. Ekspektasi Anda sendiri seperti apa Pak Dodi? Ya, saya barusan buka The Fed itu punya islanya udah sejak 10 tahun terakhir Dewan Gubernur itu bikin kayak konsensus yang terus kalau sering dipatau oleh para pelaku pasar ya namanya dot plot. Dot plot ini titik-titik ya gitu ya. Jadi menunjukkan seorang anggota Dewan Gubernurnya itu preferensinya terhadap suku bunga saat ini apa? Dibiarkan apa pada saat ini? Stay? Dinaikkan atau diturunkan? Yang dinaikkan mereka nyebutnya Hokis. Kalau cenderung-turun namanya Dovi seperti itu ya. Titik-titiknya ada sekitar 9 Dewan Gubernur di situ Dewan Gubernurnya The Fed ya. Kalau kita lihat setting saat ini, itu cenderungannya balance ya. Jadi di 5,25% ini The Fed itu ya sampai akhir tahun 2024 ya. Pandai dari bulan Juni. Jadi ketika bulan Juni anggota Dewan Gubernurnya ditanyain, Pak, Ibu, Bapak, Ibu prefer tahun ini The Fed itu bagaimana? Hanya sedikit, hanya sekitar 3 kalau 4 kalau nggak salah ya. Itu cenderung ke bawah. Atau 3 sebagian kalau nggak tengah, atas. Jadi dengan demikian saya melihat paling cepat The Fed itu turun di 2025. Dan memang sampai sekarang juga kan mayoritas persepsi yang ada di para pelaku pasar itu higher for longer, masih sampai saat ini. Ya walaupun data-data terakhir di Amerika itu menunjukkan sinyal yang favorable bisa buat stimulus ekonomi menurunkan. Tapi saya yakin mereka juga pasti tidak akan reaktif. Nggak hanya 1-2 data, nggak cukup 1-2 data akan merubah stance dari Dewan Gubernur The Fed. Jadi khususnya Indonesia, Indonesia ini punya isu yang serius pada defisit neraca berjalan. Dan defisit neraca berjalan ini membutuhkan dana dari asing. Butuh hot money, suka nggak suka. Hot money itu datang dari mana ya? Suku bunga rupiah harus lebih tinggi daripada suku bunga Amerika. Saat ini Fed BI rate berada di 6,25. Fed 5,25. Jadi sekitar 1%. Selisih antara Fed dan BI, 1% itu terhitung rendah loh dalam secara historical kalau sejak kita bicara era pasar reformasi aja sejak tahun 2000-an itu, itu titik rendah. Jadi kalau saya bilang BI nggak perlu melakukan simulasi dengan jam ahead the gun ya. Jadi bergerak atau maupun mencoba mendikte persepsi pasar itu agak riskan seperti itu. Walaupun sekarang reputasi BI sudah bagus, sudah jauh lebih bagus daripada 20 tahun lalu, tapi masih riskan. terbaik itu mungkin konservatif saja kita mengikuti reaksi agar seperti kemarin volatilitas tidak. Volatilitas nilai tukar itu bisa ditangani. Bukan mendikte pasar. Seperti itu. Baik, kita tahu nilai tukar ini ada di 16.300-an Pak Dodi dan dengan adanya volatilitas ini mungkin masih ada potensi untuk melemah lagi. Apakah Anda melihat ada potensi atau ruang mungkin bagi Bank Indonesia untuk menaikkan lagi suku bunga demi menjaga nilai tukar? Saya melihat ya sejak akhir 2022, sepanjang 2023 sampai dengan 2024, BI ini baru menaikkan dua kali sebenarnya. Kemarin di bulan September 2023 naik 25 basis point. Waktu itu ada tekanan kalau nggak salah geopolitik ya. terus yang geopolitik sama penguatan longer for, higher for longer. Kemudian April kemarin. Nah, kalau kita lihat nih ya, khusus yang terjadi kemarin, satu bulan terakhir, tekanan terhadap rupiah ini terjadi, kalau saya bilang banyak dari faktor dari dalam negerinya dominan. Udah tahu, kita ini mau beralih transisi ke pemerintah baru, di mana saya nggak tahu ini ya, tiba-tiba rumor di pasar bahwa cap utang luar negeri pemerintah, rumornya mau diangkat menjadi 50%. Jadi supaya defisit fiskal bisa diperbesar. Untuk yang tadi, karena janji pemilu. Nah, itu langsung saya lihat, langsung direspon negatif sama pasar. Rupiah ketekan dari 15.800an, sempat kemarin 16.500an sebelum akhirnya ada komunikasi terkoordinasi antara tim transisi dengan tim saat ini ya, yang bisa menenangkan kembali sehingga 16.300. Saya pikir untuk sekarang ini ya, kalau globalnya sih relatif bisa di-manage oleh kondisi, oleh Indonesia ini fundamentalnya bagus ya. Jadi dengan kondisi sekarang ini, mestinya mereka investor asing sudah oke untuk masuk sini. Tapi bagaimana yang ke depannya ini yang, kalau ada sinyal bahwa stance mendasar terutama prudensial ya, kita kalau bicara ini, investor pengen, apakah dengan pemerintahan baru ini stance prudensial makroekonominya berubah? Tidak. Itu yang terpenting. Nah, ini sudah ada sinyal untuk merubah APBN, defisit APBN sama utang pemerintah. Berarti sudah mulai bergeser. Nah, apa namanya, move-move ke arah yang, pada petik, lebih agresif ini, tidak disukai pasar. Dan ini, suka nggak suka Indonesia harus perhatikan, karena Indonesia butuh duit itu. Duit untuk menambah defisit, neraca berjalan. Ya, kita harus ngikutin. Jadi, dijaga bagaimana ekspektasi dari investor asing ini. Baik, kita tahu... Kalau itu dijaga, saya ya... Pak Dodi, Bank Indonesia ini kan juga terus mengeluarkan instrumen investasi, begitu, salah satunya adalah SRBI. Sedangkan berdasarkan data terakhir, kita tahu dibandingkan SBN dan juga pasar ekuitas, SRBI ini mendapatkan inflow yang paling banyak. Bahkan juga disebut-sebut oleh para ahli ini menjadi perang likuiditas antara SRBI dan SBN. Anda melihatnya seperti apa? Iya, itu lucu juga. Maksudnya gini, SRBI dan SBN itu pertimbangan horizon, pertimbangan penerbitannya jauh beda. Namanya SRBI itu memanage likuiditas. Horizonnya jangka pendek. Kita bicara diterbitkan untuk mentargetkan sesuatu yang kondisinya dalam satu bulan. Itu paling lama tiga bulan. Likuiditas dijaga pada berapa triliun tersedia. Sedangkan SBN itu digunakan untuk menambah defisitnya pemerintah yang triliunan berasal dari berbagai proyek. Ya, nggak ada yang dibawa satu bulan. Bahkan paling dikit mungkin lima tahun. Namanya proyek pemerintah itu pasti bertahun-tahun, puluhan tahun malahan. Jadi mestinya nggak perlu ada istilahnya ini sudah ada lapak masing-masing. Memang ada pendapat tenor akan ber-overlapping. Tapi mestinya di sini hanya solusinya satu, komunikasi. Dan mestinya komunikasi ini cukup kencang ya. Karena kan sudah ada namanya KSSK, Mita Stabilitas Sistem Keuangan, yang bertemu tiap bulan. Dan pimpinannya bertemu tiap tiga bulan. Hal-hal kayak begini bisa dikomunikasikan. BI memiliki peta yang komprehensif mengenai kondisi likuiditas, kebutuhan, demand, dan supply yang ada di pasar. Sudah, defisit yang terjadi berapa? Berapa yang mau diisi oleh SRBI? Berapa yang mau diisi dari SBN? Seperti itu berapa lah Pak? Karena investornya beda dari persegmentasi. Tapi ada overlapping. Jadi bisa diperhitungkan di situ berapa? Jadinya yang bisa diserap dengan SRBI pada akhirnya. Karena SRBI lah yang digunakan untuk menjaga likuiditas, bukan SBN. SBN penerbitan aja. Atau kalau perlu, kenapa nggak gunakan SBN aja sebagai operasi pasar? Seperti itu. Karena pemerintah kan juga ada kebutuhan jangka pendek ya. Untuk modal kerja pemerintah itu ada. Defisitnya bisa dengan SBN. Atau ada SBN yang jantung tempo di jangka pendek. Jadi SBN yang udah diterbitkan dari 15 tahun yang lalu, tinggal hidupnya tiga beberapa bulan lagi. Nah itu kan udah masuk jangka pendek. Itu bisa dijadikan operasi monitor. Sehingga kayak begini ini nggak pun terjadi sebenarnya. Nggak ada crowding out oleh BI terhadap pemerintah ya. Seperti itu nggak perlu.